Ketika mendengarkan fadha'il, fadila-fadila keutamaan-keutamaan tentang Masjidil Haram Bahwa ibadah di tempat mulia tersebut dilipat gandakan oleh Allah sebanyak seratus ribu kali Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya Tapi jangan salah, maksiat di tempat itu juga dilipat gandakan seratus ribu kali oleh Allah SWT Karena kita akan bertemu dengan banyak manusia Dijaga hatinya, dijaga lisannya Karena bisa jadi ya, kita melihat mungkin orang dari Afrika kulitnya hitam, luar biasa Wih, orang itu hitam ya, akhirnya jadi gibanya Gibanya dimana? Masjidil Haram Atau kita mungkin melihat perempuan-perempuan yang bukan dari Indonesia, dari negara-negara Arab Dari Syria, dari Mesir, dari Turki, dari mana Yang mempunyai keindahan wajah yang berbeda dengan orang-orang yang ada di Indonesia Akhirnya dilihati, akhirnya matanya tidak dijaga di tempat-tempat mulia tersebut Bermaksiat dan dia ada di Masjidil Haram Bermaksiat dan dia ada di Masjidin Nabawi Akhirnya apa? Maksiatnya dilipat gandakan seperti nilai ibadah juga dilipat gandakan di tempat tersebut Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kutsinya Sesungguhnya seorang hamba yang aku sudah berikan kesehatan kepada badannya Aku perbanyak hartanya, hartanya banyak atau kita katakan dia orang kaya Berlebih daripada hajat kesehariannya wangnya Datang lima tahun Dan dia tidak tadang kepadaku Yang ini untuk melaksanakan ibadah ke kota Mekah, 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 Rumah Untuk umrah dan haji dan lain sebagainya itu Sungguh hamba yang sangat buruk sekali tidak bisa bersyukur dengan apa yang aku berikan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang menghalangi kita untuk tidak pergi ke sana? Kalau bagi orang yang berlebihan di dalam memiliki harta Jangan pelit-pelit untuk keluar Paling tidak kalau ubahnya itu Niatkan minimal lima tahun sekali untuk tatawuk, untuk sunnah Atau melihat hal-hal yang seperti itu Siar-siarnya Allah seperti Ka'bah, Zia, Rakyat, Muhammad Itu bisa meningkatkan dan menambah daya keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW Memberikan ketenangan yang sangat luar biasa Yang tidak mungkin kita dapatkan di tempat-tempat yang lainnya Ya Lalu beliau juga mengingatkan Wa'alaika, hendan-hendaknya kalian Inda irodatikal masir ilal hajj Kalau sudah kalian berkeinginan untuk berjalan Untuk pergi melaksanakan ibadah haji Kata beliau Untuk belajar hal-hal yang diwajibkan Disunahkan dan apa yang harus kita baca ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh tersebut Apa yang kita bacain Wajibnya, sunnahnya Juga hal-hal yang dilarang ini jauh lebih penting daripada mengetahui hal-hal yang wajib Karena perlu tahu ya Ketika mendengarkan fado'il Fadila-fadila keutamaan-keutamaan tentang Masjidil Haram Bahwa Ibadah di tempat mulia tersebut dilipat gandakan oleh Allah sebanyak seratus ribu kali Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya Tapi jangan salah Maksiat di tempat itu juga dilipat gandakan seratus ribu kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Paham Juga maksiat di tempat tersebut dilipat gandakan seratus ribu kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita akan bertemu dengan banyak manusia Dijaga hatinya, dijaga lisannya Karena bisa jadi ya Kita melihat mungkin orang dari Afrika Kulitnya hitam, luar biasa Wih, orang itu hitam ya, akhirnya jadi gibanya Gibanya dimana? Masjidil Haram Berapa dosanya? Seratus ribu kali lipat Dari bandingkan giba di tempat-tempat yang lainnya Atau kita mungkin melihat perempuan-perempuan yang bukan dari Indonesia Dari negara-negara Arab Dari Syria, dari Mesir, dari Turki, dari mana Yang mempunyai keindahan wajah yang berbeda dengan orang-orang yang ada di Indonesia Akhirnya dilihati, akhirnya matanya tidak dijaga Tidak dijaga di tempat-tempat mulia tersebut Bermaksiat dan dia ada di Masjidil Haram Bermaksiat dan dia ada di Masjidin Nabawi Akhirnya apa? Maksiatnya dilipat gandakan seperti nilai ibadah juga dilipat gandakan di tempat tersebut Kan itu perlu diperhatikan Kadang-kadang apa namanya orang yang menjadi get Atau orang yang mengantar Orang yang haji atau umrah Mereka sibuk Dengan menerangkan fadilah Fadilah tetapi lupa memberikan peringatan hati-hati bermaksiat di tempat-tempat yang mulia tersebut Ya Paham ya Ya Belajar ya Tentang bagaimana apa itu saja Syarat-syarat yang diperbolehkan Kita ini untuk menjama Atau mengkosor sholat Karena kita akan melakukan perjalanan jauh ini Ya jangan sampai tidak tahu ilmunya Atau bagaimana ucapan Ataupun syarat-syaratnya dan lain sebagainya Ya Dan bacaan-bacaan Ya supaya kita maksimal Di dalam melaksanakan ibadah tersebut Dan beliau berkata Walataj al-kosdaqal haj mustarikan bainahu wa bainatijaroh Jangan sampai ada niat di dalam hati kita Ketika melaksanakan ibadah haji Untuk membarengkannya dengan tijaroh Dengan berniaga Sekalian saya mau dagang disana Haji bawa madu dari Indonesia Mau dijual disana Haji bawa barang macam-macam Untuk dijual disana Tidak Jangan punya niat lain Kecuali satu Yaitu melaksanakan ibadah Haji dan um Umroh itu niat kita Tidak pakai-pakai dagang-dagang lain Cuma tidak boleh Jangan niat-niat yang seperti itu Jangan sampai menemani kalian itu Hal-hal yang berbau dengan sifat duniawi Wangsaku Habib Seperlunya Ya karena niat kita itu Ibadah bukan rekreasi Ya Illa matak sudu infakohu Fimud dati safarika Kecuali kalau kau bawa uang banyak Tidak apa-apa Dan kalian ketika membawa uang banyak tersebut Niat kalian untuk Menginfakkannya Di tempat-tempat mulia tersebut Ya Mungkin puasa Senin Kemis Banyak di orang Mekah Madinah itu mereka itu berpuasa Kalau dekat maghrib Mereka buka bersama Di pelatarannya Terasnya Masjid Nabawi Ya Di Haram Mekah Kita niat Kepengen Memberikan buka kepada orang tersebut Beli kurma yang bagus Di sana Diberikan kepada orang yang kuasa itu Dengan niat bersedekaan Seperti bagus Paham ya Niat berkhidmat kepada orang-orang Yang berpuasa Di Masjidil Ha Haram Kalau bawa uang Niatnya untuk ini Bagus Paham ya Faingkan ala Buddha Faingkan ala Buddha Kalau memang harus bawa uang banyak Ke tempat-tempat yang mulia tersebut Ya Harus Biar Bawa uang yang banyak Ya Hati-hati kalian mengambil Bagian yang banyak tersebut Sampai membuat Kalian sibuk Lebih daripada sibuknya kalian Untuk melaksanakan ibadah Akhirnya ketika bawa uang banyak Sibuk Mau pergi ke pasar terus soalnya Apalagi ibu-ibu ini Oleh bawa uang banyak Bingung ya Yang dipikirkan itu bukan Ibadahnya lagi akhirnya Apa yang mau dibawa Oleh-oleh ke Indonesia nya nanti La haula wa la quata illa billahi la lihi la adhi Jadi mereka itu pun Bahkan ketika di sana Yang dibingungkan itu Gengsinya di nomor satukan Seakan-akan itu Tidak sah haji dan umrah Kalau dia tidak bawa Oleh-oleh dari tempat sana Dan pikiran itu Terus berlalu Walaupun ketika mereka itu Melaksanakan ibadah Haji dan umrah Faham ya Jangan sampai ya Membuat kita sibuk dengan banyaknya Kita membawa uang saku tersebut Ya daripada apa yang harus kita lakukan Dari melaksanakan Ibadah kepada Allah SWT Dan pengagungan kita kepada siar-siarnya Allah SWT Dan paling agung dari siar-siarnya Allah itu adalah Nabi kita Muhammad SAW yang mengagumkan beliau ketika bersiarah Dan hatinya penuh dengan rasa ta'zim Balik yang lebih daripada orang-orang yang lainnya Ya Dalam perjalanan itu Dianggap masjid hanya seperti toilet Untuk tempat kencing saja Haram hukumnya Hah? Haram Kecuali Kalau kita ini mengeluarkan uang Untuk masalahnya masjid Karena kita sudah menggunakan fasilitas masjid tersebut Datang ke masjid itu Dengan niat salat perkara Nanti mau pergi toilet Itu hanya sampingan saja Harus mengeluarkan uang Karena kita menggunakan fasilitas masjid Tidak sesuai seperti apa yang seharusnya Karena seharusnya masjid itu digunakan untuk Ibadah Perkara nanti toilet Itu hanya sampingannya Jangan sampai pergi di dalam perjalanan kita Menuju kepada masjid Hanya untuk digunakan buang air kecil Atau buang air besar Karena itu bukan toilet Cari pembensin dan lain sebagainya Jangan masjid disamakan seperti toilet Kalau memang harus karena tidak ada tempat lain Keluarkan uang Karena kita menggunakan fasilitas masjid Yang tidak seharusnya kita gunakan Untuk masalahnya masjid Keluarkan uangnya Jangan disamakan seperti toilet umum Lebih besar tentunya Harusnya uang yang kita keluarkan Ketika kita menggunakan fasilitas masjid Karena ada orang ketika masuk ke dalam masjid Dia sekarang merasa Kalau dia tamunya Allah Dia masuk ke rumahnya Allah Dengan penuh adab dan rasa malu Karena sekarang dia berada di rumahnya Allah Yang mengetahui semua aib daripada apa yang dia lakukan Penuh dengan hayat tanda Itu pengagungan namanya Kalau sudah ada sifat yang seperti ini dalam hati kita Ketahuilah tanda kalau takwa sudah bersemayam dalam hati kita Tetapi ketika kita keluar masuk masjid Tanpa ada perasaan yang seperti ini Itu pertanda paling besar Kalau takwa itu belum ada dalam hati kita Nah tergantung dengan masing-masing pribadi Karena setiap orang mempunyai perasaan hati yang berbeda Beda ketika masuk ke dalam siar-siarnya Allah Kepada masjid, Al-Quran, Hadis, dan lain sebagainya Bagaimana pengagungannya dengan kitabnya Allah Itu berbeda-beda Dan setiap kita mengagungkan siar-siarnya Allah Semakin tampak tanda jelas Bahwa takwa sudah ada di dalam hati kita